Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mulai pertemuan ini dengan puji syukur kepada Allah atas limbahan rahmat dan nikmatnya Dengan membaca kalimatul tahmid, Alhamdulillah Rabbin Alamin Selanjutnya, mari kita bersolawat kepada Nabi dengan harapan untuk mendapatkan safa'atun uzman-Nya Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti A'udhu Billahi Minash Yaitanur Rajeem, Bismillahirrahmanirrahim Sulawatullahi wassalamuhu ala ahmad wa korobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi Demikian, sholawat korobah yang mudah-mudahan akan mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Selanjutnya, seperti biasa Kami ingin mengunjungi saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih channel Untuk sekedar berbagi ilmu Yang mudah-mudahan ilmu tersebut bermanfaat Dan membawa berkah bagi kehidupan kita Di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Izinkan kami untuk menyampaikan Judul pertemuan kita hari ini Yaitu Doa Mustajab Agar setan jadi stres Dan tidak berani Mengganggu Anda Pada kesempatan ini Kita mulai dari Penafsiran ayat Di bawah ini Menurut Ibn Abbas Bismillahirrahmanirrahim Ming syarril wasuwasil khannas Itu dari Surat Anas Artinya Menurut Ibn Abbas Aku berlindung kepada Allah Dari kejahatan Setan khannas Nah Lalu bagaimana ini Beliau berkata Setan itu Menguasai daerah hati Atau yang bersarang Dalam perasaan nafsu sahwat Lalu Ketika Asma Allah Disebut Ia mundur Tetapi Ketika lupa Asma Allah Maka Berbisiklah Ia Dan mengajak Berbuat Segala yang berlawanan Dengan Keselamatan Mahamusia Serta Ajaran Allah Dan Rasulullah S.A.W Rasulullah Muhammad S.A.W Bersabda Segala sesuatu Pasti punya alat Pembersih Sedangkan Alat pembersih Hati manusia Adalah Zikrullah Jadi hati kita Kalau ingin bersih Maka Perbanyaklah Zikrullah Ingat kepada Allah Caranya dengan membaca Kalimah-kalimah Yang disukai oleh Allah Seperti istighfar Yang disukai oleh Allah Bacaan ini Dan akan Memberatkan Timbangan Kita Ringan Membacanya Maka Beruntunglah Kepada Sahabat Al-Fatih Channel Yang sudah Mengetahuinya Kita lanjutkan Kata Ibrahim Nahai Ketika Seorang Muslim Masuk rumahnya Seraya Mengucapkan Salam Maksudnya Assalamualaikum Ketika masuk rumah Lalu Setan sedih Setan menjadi sedih Ketika kita masuk rumah Kita Dan kita ada orang Atau tidak ada orang Kita membaca Salam Yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setan itu menjadi sedih Kenapa sedih? Kenapa Kira-kira Kau sedih? Karena Setan itu menjadi sedih Karena Setan itu Tidak senang Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau disebutkan Nama Allah Setan menjadi sedih Bisa dibayangkan Kalau Saudara Ketemu dengan saudara A dengan B Ketemu Ternyata C itu Yang tidak Disukai oleh B Coba kalau A Mengatakan tentang C Mesti Tidak suka Begitu juga Dengan setan ini Jadi kalau ada Manusia mengucapkan Kalimah Allah Maka Setan menjadi sedih Setan berkata Tidak ada tempat Bagiku disini Dan ketika Akan makan Mengucapkan Basmanah Atau Bismillahirrahmanirrahim Maka Setan berkata Tidak ada tempat Dan makanan Serta minuman Bagiku Lalu keluarlah Ia Dengan Kecewa Nih Saudara ku Ternyata Kalimah Bismillahirrahmanirrahim Itu Sangat manjur Untuk Mengusir setan Bahkan Ada Cerita Kisah Yang Menyebutkan Bahwa Di suatu Rumah Dan rumah Yang lain Itu semuanya Dijaga oleh setan Tapi yang satu Itu setannya Gemuk-gemuk Yang satu Kurus-kurus Ketika ditanya Setan kurus Kamu kok Kurus Kenapa setan Sahabatku Wah Tempatku Orangnya Suka berdikir Aku jadi stres Sementara Yang setan kurus Bertanya kepada setan Gemuk Lah kamu Bagaimana Kok gemuk kamu Saya Ikut makan Di sana Karena Orang Di rumah Yang saya tunggu Itu Tidak pernah Membaca Basmalah Maka Saya ikut makan Di situ Menjadi kenyal Sehingga Gemuk Oh Begitu Ya Itu Dialog Antara setan Kurus Dengan setan Gemuk Kemudian Diceritakan Dari Aisyah Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bersabda Ketika Kamu Hendak Makan Hendak Hendak Membaca Bismillah Dan ketika Lupa Pada Awalnya Tidak Membaca Basmalah Maka Bacalah Pada Akhirnya Ada yang Mengajarkan Bismillah Ada yang Begitu Ada yang Begitu Atau Sesudah makan Kemudian Baca Bismillah 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 Nah selesai Oh kita belum Baca Bismillah Maka kita Berhenti Kita membaca Bismillah Tidak apa-apa Ya Kemudian Kata Ibu Mas'ud Ibu Mas'ud Ketika Kamu Makan Dengan Tidak Membaca Bismillah Terlebih Dahulu Maka Setan Menyertai Makan Kamu Tetapi Jika Membacanya Atau Membaca Bismillah Maka Setan Ditolak Dari Makanan Itu Bahkan Ia akan Memuntahkannya Atau Makanan Yang Terlanjur Ia makan Maka Ia Memulainya Dengan Makanan Baru Itu Kata-kata Yang Sederhana Kalimat Yang Sederhana Setan Akan Menjadi Stres Dan Tidak Berani Datang Lagi Ketempat Kita Ya Itu Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mari Agar Ibadah Kita Menjadi Berkah Mari Kita Tutup Dengan Membaca Salawat Laki Bismillahirrahmanirrahim Salawat Allahi Wassalamuhu Ala Ahmad Wa Korabatihi Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Itratihi Wa Azwajihi Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Apabila Ada Kesalahan Murni Dari Kami Karena Kami Yang Masih Bodoh Yang Masih Kekurangan Ilmu Tapi Kalau Ada Benarnya Itu Semua Milih Allah Subhanahu Wata'ala Akhirul Kalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh